Pembesar aksi balap liar Usai Saur yang dilakukan anak muda di berbagai daerah kerap membuat resah pengguna jalan dan para orang tua. Seperti di Jambi, seorang emak-emak nekat membubarkan balapan liar dengan cara menghalangi menggunakan kursi panjang. Dalam aksinya, sosok emak-emak ini menggunakan kursi untuk menutup jalan yang digunakan peserta balap liar untuk adu cepat. Ironisnya, aksi ini malah dijadikan tontonan olf-waka. Tidakannya dilakukan emak-emak ini langsung mendapatkan respon serius dari Pores Bungo. Dari hasil patroli yang dilakukan Pores Bungo, ada belasan kendaraan yang diamankan dan dibawa ke Pores Bungo. Memang waktu itu, pukul 06.00 mereka sudah kembali. Namun, seperti yang ada di video itu, kejadian itu pukul 06.30. Jadi, itu memang tidak terantisipasi oleh kita. Namun, setelah ada laporan bahwa masih ada pemuda yang melakukan balap liar, kita ke sana lagi.